Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor teman-teman saldengar kemanapun anda berada teman-teman para pemula nah ini ada vario CBS ya teman-temannya 125 vario CBS 125 ini awalnya berebet dan sampai sekarang tidak mau hidup lagi ya teman-temannya seperti ini saya akan coba dulu depan di starter masih mau ya teman-temannya seperti ini tapi tidak ada untuk hidup sedikitpun ya Nah seperti itu sudah beberapa kali dicoba diulang memang tidak mau hidup baik teman-teman kita lanjutkan namun sebelum saya lanjutkan pembongkaran ini saya doakan dulu teman-teman semua semoga teman-teman berada dalam lindungan Allah subhanahu ta'ala dan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain baik teman-teman lanjut saja kita buka motor ini kita akan lihat kita akan periksa bersama apa permasalahannya memang keterangan dari pemiliknya ini nih bos kita pemiliknya tadinya motor itu bawa dalam mobil ya teman-teman masuk dalam mobil saya nggak tahu juga gimana motor sebesar ini masuk dalam mobil Avanza seperti ini ini pemiliknya sahabat kita juga ini Bang Jawadi Oke teman-teman kita lanjut bambukanya selamat menikmati 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 bahan bakar yang pertama kali kita kita hidupkan kontak itu akan kotor ya teman-teman disini ya, pasti akan kotor makanya saya tidak mau pasang dulu lalu saya start dulu ya saya on kan kunci kontak dulu mari kita lihat disini, bahan bakarnya pasti masih kotor karena di filter itu bahan bakar yang pertama yang akan dikeluarkan ya teman-teman, oke kita lihat ya seperti ini nah itu belum keluar kontak sekali lagi nah seperti itu, nah itu agak kotor ya teman-teman ya, agak kotor ya kelihatan agak kotor disini saya akan kontak sekali lagi nah seperti itu biarkan saja terbuang seperti itu, nah lalu kita pasang ya nah lalu kita pasang ya teman-teman ya nah artinya yang kotornya sudah terbuang seperti itu pasang, nah seperti itu nah iya teman-teman ya ini busi sudah saya pasang ya setelah kita tes disini tadi busi sudah saya pasang saya bersihkan, saya tidak ganti businya lalu kita akan coba dulu ya teman-teman ya kita akan coba dulu kita on kan kunci kontak sepertinya tadi motor ini akinya sudah agak mulai berkurang ya kita coba dulu kita coba dulu dua kali tiga kali on ya tiga kali on kunci kontak kita coba starter nah bagus ya teman-teman ya wow nah artinya businya masih bagus ya teman-teman businya masih bagus dan bunyi mesin juga masih oke ya teman-teman ya tidak ada masalah memang saya tidak ada steel cladnya ya saya tidak steel cladnya karena saya merasakan tadi ketika saya selah motor ini kompresinya bagus tidak ada masalah memang artinya memang di pull pumpnya yang bermasalah tadi ya teman-teman ya cara pengisapan dari push pump pull pumpnya yang tidak bagus lagi dan di busi juga yang sudah kotor busi yang sudah kotor cutter body yang sudah kotor pull pump sudah kotor semuanya sudah kotor bahkan di saringan hawa juga sudah kotor ini saya belum pasang saringan hawanya nah seperti ini saya belum pasang saringan hawanya karena saringan hawa masih saya jemur ya saya cuci saja saya bersihkan nah seperti itu ya teman-teman ya tinggal pemasangan saringan hawa dan pemasangan cutter body nah untuk disini saya akan coba tarik gas dulu saya akan coba tarik gas dulu sepertinya bagus ya teman-temannya nah ini terasap karena bahan bakar tadi ya asap bekas bahan bakar yang tumpah tadi nah ini kita setel dulu sedikit untuk anginnya nah ini belum saya setel dari tadi nah kita coba nah kita cari yang pasnya saja ya teman-teman ya untuk di motor injeksi biasanya pertama hidup dia akan tinggi lalu akan stabil seperti itu nah kita berikan ukuran yang pas jangan terlalu besar anginnya dan jangan terlalu besar minyaknya oke teman-teman itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih